Dan saya sama istri saya tuh punya kesamaan, sama-sama gak bisa megang duit banyak. Apalagi saya, zaman yang masih kuliah nih, saya kan ngekos waktu itu. Duit kiriman dari orang tua banyak, pas awal bulan. Masih banyak, ini harus cukup sampai akhir bulan nih. Tapi enggak, begitu awal bulan saya udah gak kontrol. Batong ke tempat makan, bang nasi rendang dua, minumnya jus alpukat, susunya banyakin. Tapi begitu akhir bulan, datang lagi, bang indomie satu, minumnya gak usah pake minum, kuahnya banyakin. Nah mental-mental seperti saya ini ya, yang membuat saya gak bisa bertahan di pandemi. Kalau udah gitu yang saya lakukan apa? Hanya menghibur diri. Karena bahaya nih, finansial udah keganggu. Jangan sampai kesehatan mental juga keganggu. Pandemi itu mengajarkan kepada kita, bahwa hal buruk bisa saja terjadi. Nah siap gak siap, dana darurat harus tetap ada. Nah sejauh ini, apakah anda semua sudah menyiapkan dana darurat? Kalau belum, sama.